Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Ya di tangan saya ini ada sirpisan kembali ya Alhamdulillah cuan-cuan ya Coret nota ya biasa Laris manis Tanjung Kimpul Dagangan laris duit gak ngumpul-ngumpul ya Abis untuk bayar utang Oke Jadi cara ngetesnya seperti ini ya Malah curhat lagi Jadi cara ngetes LCD untuk Oppo A37F atau Oppo Neo 9 itu kayak gini ya Jadi teman-teman membongkar dulu Untuk cara membongkarnya ada di video-video sebelumnya ya Jadi teman-teman cek aja video saya sebelum-sebelumnya Ada cara membongkar LCD Oppo Neo 9 Nah untuk pengetesan LCD-nya seperti ini Ya Jadi si mesinnya dicopot Lalu untuk on-off-nya dijemper pakai pinset seperti ini Untuk meng-on-kan Nah ini dia sudah on ya Mantap ya Ini sudah on Dan ada logo Oppo Jadi otomatis ini sudah dipastikan LCD-nya bagus ya Baru LCD-nya Tascreen-nya belum ya Jadi kita harus sampai dulu ke menu ya Sebentar ya Masih loading-loading-loading Oke mantap Datang jempol Ngedit-ngedit Subuh-subuh Males-males ngedit lah Demi cuan-cuan ya Demi double kill ya Dapat cuan coret nota Dapat juga gaji Youtube Oke dapet ya Sudah hidup dan disini ada Foto orangnya Loh kok kenapa ini? Susah Sebentar 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 Kok susah ini untuk tascreen-nya nih? Jangan-jangan gak bisa Gak bisa ini Gak bisa apa itu Gak bisa Sentuh Sebentar sebentar Kok kayak gini ya Oke kita on-kan kembali ya Pakai pinset Nah ini dia Kok Sebentar sebentar Oke mantap ya Jadi barusan itu Bukan Tascreen-nya yang rusak Atau Gimana-gimana gitu ya Tapi ini Masih Meloding Masih loading untuk Handphone-nya Masih booting Jadi agak-agak Nge-lag gitu Jadi jangan khawatir Jangan cemas Oke teman-teman Untuk mengingatkan Jangan lupa subscribe Like, share Dan komen Untuk kedepannya giveaway Oke setelah Dikira LCD-nya bagus Dicopot lagi baterai Dicopot Mesinnya Dan kita akan Mengeksekusi Disini kita akan Rapihkan Bagaimana sih Cara untuk Memasangnya Ya ini Video ini ya Jadi teman-teman Bisa melakukannya Sendiri di rumah Untuk Melakukan Pemasangan LCD Tascreen Puset Untuk Oppo Neo 9 ini ya Ya Untuk Apa itu Formnya dibuka Untuk Untuk apa ini Plastik birunya Teman-teman bisa buka Bisa juga Enggak Terserah lah ya Dan untuk segel Otomatis ini harus dibuka Disobek ya Ya kalau gak disobek ini Ya gak Gak enak dipandang ya Ntar Ini gak enak dipandang Kalau misalkan gak disobek nih Otomatis kalau misalkan Udah disobek kayak gini Garansi Sudah hilang Nah Oke untuk LCD Disimpan dulu Dan kita akan fokus Di frame ya Dan seperti biasa Untuk Lemnya Biasa saya pakai B7000 Yang warna hitam Teman-teman bisa Beli Sendiri di online Murah-murah ya Jadi kalau misalkan Teman-teman Apa itu Handphone nya LCD nya Rusak Lalu Mau ke Tuser Jauh Atau gak ada Di Kampung teman-teman Ya bisa teman-teman Melakukan Penggantian Pemasangan LCD Sendiri ya Dan Tutor nya Sudah banyak Kok di youtube ya Termasuk Video saya ini ya Oke Untuk Lemnya Di semua Pinggirnya ya Di semua Sisinya Oke Santu-santu Seperti ini ya Di semua Sisi Ya Di lem ya Oke Seperti itu Perlahan-lahan Tapi Pastilah ya Jangan terburu-buru Bosku Ya Seperti ini Ya Apabila Sudah Sampai Ujung Ke ujung Dicek Oke Bagus Sudah Semuanya Ke lem Dan untuk Lem ini Saya Beli Murah Lalu Gak Gampang Ini ya Gak Gampang Maaf Sebentar ya Gak Gampang Kering ya Kalau misalkan Ditutup yang Bener ya Tapi Kalau misalkan Sudah Di Apa Sudah Disimpan Maaf Bukan Disimpan Kalau sudah Ditempelin Ke Prem Seperti ini Ini Gampang Kering ya Jadi Untuk Lem B7000 itu Lumayan Awet ya Jadi teman-teman Bisa beli itu Lalu Ditutup Rapat ya Dan itu Bisa digunakan Berkali-kali ya Gak gampang Kering kok Mantap Jiwa Pokoknya Oke Dan untuk Pemasangan Seperti ini Jadi fleksibel LCD-nya Sama touchscreen Misa Jadi pasangkan dulu Untuk Touchscreen Apa Fleksibel LCD-nya Dimasukin ke frame Lalu Fleksibel Touchscreen-nya Yang atas itu Masukin Apabila Sudah Masuk Semua Ya Seperti ini Mantap kan Nah ini dia Maaf Enggak kelihatan Nah ini ya Udah kelihatan sekarang ya Untuk Fleksibel Touchscreen Yang atas Nah itu Sudah kelihatan Dan dirapat-rapat Seperti ini Apabila sudah Diperkirakan Rapat Ya Dijepit ya Pakai penjepit LCD Dan teman-teman Bisa beli juga Online ya Murah ke murah-murah Kalau misalkan Teman-teman Gak punya Ya bisa Pakai karet gelang Oke Ini sudah Sudah 10 menitan ya Lebih 15 menitan lah Sampai kering Apabila sudah kering Ya kita rapihkan Kita pasang Mesin-mesinnya Jadi gampang lah Nah ini dia Mesinnya ya Mesinnya Seperti ini Kalau Android-Android Sekarang Jadi biasanya Disimpan Di Atasnya Jadi Kalau misalkan Teman-teman Punya HP Lalu dipakai Nge-game Gaming-gaming Biasanya yang panas Itu yang bagian Atasnya Ya wajar Soalnya Mesinnya Segini Rata-rata Segini Mesin Android-Android Sekarang Jadi disimpannya Di bagian atas Yang tengah Itu baterai Yang di bagian bawah Itu papan PCB Biasanya Untuk charging Untuk speaker Biasanya Buzzer Untuk Antenemik Dan lain-lain Jadi Seperti itulah Pengalaman saya Sebagai Tuser Oke Setelah itu Pasangkan Semua soket Konektor Flexible Jadi yang Barusan saya Itu LCD Konektor LCD Pasang Lalu Pasang juga Baterai Teman-teman Bisa Seharusnya Ini pakai Double tip Untuk Baterainya Jadi Biar si Baterainya Menempel Ke Frame Ke Tulangannya Gitu Ya Dipasang Untuk Baterai Lalu Pasang Juga Ini Yang Atas Itu Flexible Touchscreen Oke Apabila Sudah Terpasang Flexible Touchscreen Lalu Ini Apa Ini Itu Kabel Apa Itu Kabel Antena Eksternal Pasang Juga Hati Hati Takutnya Apa Copot Ya Takutnya Mengelupas Dari Papan PCB Oke Pasangkan Juga Untuk Kamera Santoy Santoy Kalau Misalkan Teman-teman Memasangkannya Gampang Jangan Diambil Pusing Caring Ya Apabila Sudah Terpasang Semua Itu Tempelkan Juga Untuk Penguat Kalengan Kalen Apa Itu Kalen Campur Plastik Untuk Menguatkan Papan PCB Mesin Oke Setelah itu Baut Jadi Untuk Papan PCB Yang Bawah Untuk Carging Itu Tidak Usah Dicopot Soalnya Gak Mengganggu Kok Gak Mengganggu Yang Bawah Cuma Kalau Yang Atas Ya Harus Gitu Ya Kalau Mesin Yang Atas Itu Harus Dicopot Karena Kenapa Kalau Misalkan Gak Dicopot Itu Untuk Memasukkan Soket Konektor Touch Screen Itu Susah Ntar Mentok Jadi Mesin Mesin Itu Harus Dicopot Dulu Gitu Ya Bisa Dipahami Ya Teman Teman Gampang Oke Setelah Itu Pasangkan Juga Seng Penguat Untuk Penguat Soket Konektor LCD Terus Baterai Itu Harus Dipasang Untuk Penguat Jadi Ketakutannya Ntar Kedepannya Tapi Amit Amit Kedepannya Ini Yang Punya Handphone Ini HP Jatuh Ya Jadi Kalau Misalkan Ada Penguat Seperti Ini Si Konektor Soketnya Itu Tidak Gampang Terbuka Terkelupas Atau Gimana Ya Kebuka Ya Jadi Harus Di Di Apa Dibaut Seperti Ini Ya Harus Ada Seng Penguat Ya Biar Presisi Bosku Ya Jadi Jadi Kita Harus Waduh Itu Kepala Saya Menghalangi Terus Rambut Jadi Kita Harus Memberikan Service Yang Memuaskan Untuk Konsumen Ya Kan Kita Dibayar Selain Dibayar Juga Kerjaan Saya Ini Saya Juga Dapat Cuan Cuan Lagi Dari Youtube Bosku Oke Dan Untuk Bulan Ini Saya Akan Mengadakan Giveaway Teman-teman Yang Kepengen Giveaway Pull Saya Stay Sion Terus Di Channel Saya Kalau Misalkan Ada Video Giveaway Giveaway Langsung Comment Gitu Oke Dan Setelah Semuanya Dibaut Presisi Udah Kuat Kita Tinggal Pasang Backdoor Sebelum Dipasang Barusan Saya Masang Apa Itu Button Button Atau Tombol Power Yang Ada Di Backdoor Jangan Lupa Pasang Juga Terus Untuk Volume Pasang Juga Oke Emang Ini Handphone Ya Handphone Middle End Menengah Kebawah Tapi Di Daerah Saya Masih Banyak Penggunanya Oke Mantap Dan Untuk Merapatkan Backdoor Teman-teman Harus Safety Harus Ada Pengaman Pengamannya Pake Bubble Wrap Seperti Ini Plastik Bubble Seperti Ini Untuk Merkatkan Untuk Menempelkan Backdoor Biar Safety Ke Touchscreen Biar Tidak Pecah Dan Untuk Apa Itu Untuk Merapihkan Untuk Merapihkan Lamp-lamp Yang Berantakan Keluar Yang Belepotan Keluar Itu Teman-teman Cukup Pakai Tisu Dilumuri Tiner Sedikit Ntar Juga Lem-lemenya Bakalan Rapih Oke Mantap Sudah Di On-Off Datang Logo Oppo Mantap Jiwa Jadi Nota Bosku Alhamdulillah Rezeki Anak Soleh Rezeki Anak Soleh Bosku Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Untuk Video Pemasangan LCD Touchscreen Fullset See you next Video Salam Newbie Jangan lupa Subscribe Karena subscribe Itu gratis Untuk Kedepannya Giveaway Bye Bye Sampai 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 Sampai